Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, perkenalkan nama saya Kishaska Najahan Absenis 19 dari kelas 11 IPI 1 Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Untuk sedikit menjelaskan satu soal dari seri UNBK Matematika tahun 2018 Aduh Wah, apa ini? Kita punya soal Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Hari ini kita punya soal diketahui GX sama dengan 3-X Dengan FX sama dengan 6X kuadrat ditambah 3X-9 Jika HX sama dengan FX dikali GX Maka turunan pertama dari HX adalah H aksen X Dari soal ini kita bisa mengetahui Ada bentuk GX Ada bentuk FX Ada bentuk HX Yang terdiri dari FX dikali GX Dan yang kita cari adalah H aksen X Pertama-tama, seperti biasa sebelum mengerjakan soal Kita harus menentukan rumus Dan hari ini, rumus yang kita pakai adalah Rumus F aksen sama dengan U aksen dikali V Ditambah U dikali V aksen Nah Dari soal ini Kita bisa tulis ulang Menjadi HX Tadi itu kan terdiri dari F X Dikali G X Maka H aksennya Ditulis F aksen X Dikali G X Ditambah F X Dikali G aksen X Dapat dari mana rumus seperti ini? Dari sini Di soal tadi kita sudah mengetahui bentuk GX dan FX Nah, berdasarkan rumus Kita bisa mengubah FX ini menjadi bentuk U Dan GX menjadi bentuk V Maka lengkap sudah rumus yang kita butuhkan Sekarang Mari kita lanjutkan F aksen Berarti U aksen Maka bentuknya adalah 12X Ditambah 3 3 Min X Sekarang bentuk GX-nya Berarti ada 6X kuadrat Ditambah 3X Min 9 Min 1 Min 1 ini Dapat dari F aksen Atau G aksen X 3 ketika diturunkan menjadi 0 Dan sisanya adalah Min 1 Karena 1X Diturunkan menjadi 1 Kemudian ada bentuk FX yang asli Kemudian ada bentuk GX yang asli Seperti ini Kemudian ada bentuk turunan dari F aksen X Yaitu F aksen X Dari bentuk seperti ini Kita turunkan 6X kuadrat Menjadi 12X 3X menjadi 3 Dan Min 9 menjadi 0 Sekarang kita lanjut Kita berlakukan Perkalian pelangi Seperti biasa 12X dikali 3 36X 12X dikali Min X Min 12X kuadrat Sekarang 3 dikali 3 Itu 9 Dan 3 dikali Min X Berarti Min 3X Berlaku sama seperti yang sebelahnya 6X kuadrat 6X kuadrat dikali Min 1 Menjadi Min 6X kuadrat 3X dikali Min 1 Menjadi Min 3X Dan Min 9 dikali Min 1 Menjadi Plus 9 Sekarang kita rapikan dulu 12 Min 12X kuadrat Min 6X kuadrat Kemudian ada Plus 36X Kemudian ada Min 3X Min 3X Kemudian ada Plus 9 Plus 9 Kita hitung Setelah kita hitung Kita dapat total Ada Min 12X kuadrat Dikurang Min 6X kuadrat Hasilnya berarti Min tambah Min bertambah Jadi 18X kuadrat Kemudian ada 36X Dikurang Min 3X Dikurang Min 3X Berarti Jadi plus 30X Dan yang terakhir Ada 9 Ditambah 9 Hasilnya 18 Taraaa Ini hasilnya Dari soal ini Kita bertemu Jawaban Bahwa ternyata Bentuk turunan pertama Dari HX Atau H Aksen X Yang terdiri dari FX dikali GX Dengan rumus ini Adalah Min 18X kuadrat Ditambah 30X Ditambah 18 Taraaa Itu dia soal yang dapat kita kerjakan hari ini Mohon maaf bila ada banyak sekali kesalahan Tapi semoga ini ilmu yang bermanfaat Dan dapat dimengerti dengan baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh